Sudahlah ya karena semua sudah tahu juga kan ya bukan dari saya aja mungkin nanti Sahabat-sahabat Baim yang lain atau netizen semoga terbuka mata hatinya untuk tidak mengejuds si Baim itu bagaimana Baim orang baik Udah aku apa namanya meskipun dia rumornya bagaimana-bagaimana tapi dia baik Jadi gini Baim disuruh siapa nih yang mau keluar rumah Yang perempuan tahan ya udah saya yang keluar rumah anak-anak ngeliat bapaknya keluar rumah Nangis bawa anak-anak jadi mereka sekarang di kantor Maksudnya anak-anak lebih memilih Baim ya Mungkin diri ini tahu gak sih apa yang membuat anak-anak lebih deket ke Baim Gimana orang-orang ya saya bukannya menjelekkan ya sekali lagi tidak tapi apa yang saya lihat sendiri dengan meskipun itu rekaman ya tapi kan Masya Allah ya itu aja sih ya aku nggak bisa ngomong disini nanti biarkan kuasa Baim yang bicara Atau Baim yang bicara gitu karena kan tanggal 23 besok mereka mereka sidang ya mungkin bukti-bukti semua di apa bless sama layarnya Dekat Kak Ya jadi gini ini emang sangat kalau aku lihat aku nilai dari percakapan Baim sama saya ya sama kakaknya sama lawyernya juga pada waktu itu Bisa dibilang dekat atau mungkin bisa dibilang kepercayaan karena si wanita itu wanita ini kayak diajarin ini laki gitu loh artinya udah deket dong udah menjadi kepercayaan ya mungkin ya ini 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 ngomong ini gitu loh Mungkin mungkin ya dari 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 Baim sendiri juga bicara apa namanya speak upnya bicaranya seperti itu Apa sih mungkin apa melihat artinya Paula kok bisa artinya punya suami ganteng juga ganteng terus saya juga ya Terus anak-anak juga Itulah kalau wanita enggak bersyukur titik Apa mau ini saya ayo lu ketemu gue Tuh si Paula Brajo selingkuh tuh gua kasih tau sama kalian ya kalian mau tau ini baru gue nih orang berani nge-spill Niko nama selingkuhannya Tuh eh si Niko ini rambutnya gondrong Gak percaya lihat aja nanti next terbongkar nih Si Niko udah punya bini Kalau gue bela orang yang 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 bener kalau kemarin-kemarin itu gua bela memang Yang lakinya pada salah Kalau yang ini Kasih yang liat lakinya cuy Si Paula Brajo itu udah nggak Bobok sama suaminya udah 6 bulan lebih tuh Gak ada ini gak ada rujuk-rujuk ini udah pasti cerai nih Tuh kalau mau lapor-lapor aja sana Laporin gua sana ke Ya bikin laporan kalau nggak terima Kan kemarin dia nge-spill di gue itu Nanti kita spill-spill lagi gua udah tau penyebabnya Gak ada rujuk-rujuk Si Paula Brajo selingkuh Nama cowoknya Niko Baru gue yang tau orangnya gondrong Eh maksud gue baru gue yang berani nge-spill Yang lain masih disebut ini sial ya Nggak ada nih nih Lihat nih mulai besok-besok-besok Bener nggak kata gue Niko nama selingkuhannya Rambutnya gondrong Udah ngewita belum tuh Mereka Raja Bangsawan Satria Mulia Pertaudi Yaudah lah makannya cerai Gimana sih kalian ini Udah ketahuan udah ketahuan semua Whatsappnya udah dibaca semuanya Sama suaminya nih Tuh suami sahnya Cerai Tuh nongol mulu kan gue Setiap ada orang cerai Banyak banget yang bilang si Baim itu pelit ya Banyak banget yang bilang si Baim itu pelit ya Jadi beberapa orang itu bilang si Baim itu pelit Kalian denger dulu ya Nah Ada juga Mantan manajer Rafi Ahmad juga Ya adalah 10 kali ngopi sama gue gitu Memang ngomong juga Jadi dulu Rafi Ahmad itu dipegang sama Kak Deddy itu 5 tahun 5 atau 10 tahun ya gitu Jadi waktu si Rafi dulu ketangkap narkocoy pun Kak Deddy ada juga di Potemon Jadi Si Pokoknya Kak Deddy ini Megang Rafi bu Dari figuran sampe dia jadi peran utama Nah Nah Kak Deddy memang pernah bilang Ih kalo Baim itu pelit Oh Gue gak nanya Makanya gue tuh kalo lagi kumpul Gue tuh gak perlu nanya Orang cerita sendiri ke gue Tuh ya Gue bilang Oh iya Kak iya Ya ampun lu punya utang seribu aja pun dicari lu Sampai keliang lahat kata dia gitu Oh Nah Tapi Gak bisa disimpulkan juga Ini ada kemiripan nih sama sifat gue nih Nah Ya kan Jadi jangan salah kamera dulu Ini pelit dalam bidang apa dulu gitu Kalo misalnya Istri Meminta terlalu lebih Melebihi dari penghasilan Si suami sampe suaminya stres Itu namanya bukan Pelit namanya Itu namanya istri yang gak tau dirong Nah Nah Kecuali kalo misalnya si suami ini punya penghasilan misalnya berapa 100 juta Nah Istrinya ya Karena istrinya yang ngurusin rumah sama anak 50 juta lah ya Atau 70 juta lah 30 juta buat suaminya udah cukup Nah Tapi kalo 400 juta Dan itulah media lokalnya juga kelebayan Tapi raya-raya jelita ini Karena SDM nya di kampung 58 Jadi langsung main percaya-percaya aja Mana ada artis cuma terkenal ngejok satu negara Apalagi digaji pake mata uang terkecil nomor 5 di dunia Keluar lagi gak ada yang dikenal mentok TKI Gak ada guys sampe ratusan miliar hartanya Itu halu-halu Masih ada lagi raya jelita ini Pasti nanti orang kampung ini Susah kalo ngasih IQ 58 ini Kami ini di metropolitan otaknya segini Otaknya segini Otak kalian Jadi dikasih tau pun usah Gak ada Kalo Tuh kan berubah lagi Ada yang bilang 200 juta 400 juta Hoks Ada yang bilang 3 triliun Besok 600 miliar Ada yang bilang Rumahnya 100 M Tiba-tiba disanggat sama orang yang punya Ada lagi harta 200 miliar katanya kemarin Apaan tuh Mengajuin pinjaman sama temen gue 100 juta Tuh ada gak usah gue sebut Namanya siapa Sebentar 271 triliun Sebentar lagi 300 triliun Eh mentok-mentok Cuma dapat 450 miliar Dibagi-bagi ke 20 orang Tuh Hoks Melebaikan-lebaikan Supaya banyak pembaca aja Media lokal ini Kalo baing ngasih 400 juta Per bulan sama istrinya Kerjanya gak jual HP di tiktok Punya PT Dipamerin Ada tambang Batu bara Sawit Baing itu kayak gue Perhitungan Kalo gak penting gak mau ngeluarin Bagus dong berarti Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya